Terima kasih. Jadi disini Pak, sebelum saya menyampaikan permasalahan, saya akan menyampaikan data. Disini kami ingin menyampaikan bahwa guru yang lulus Pak sendiri di Sumatera Selatan itu berjumlah 1.181. Sedangkan sisa kuota tahun kemarin itu berjumlah 4.000 lebih. Secara logika, 1.181 itu sebenarnya harus bisa tercover karena sisa permasi tahun kemarin banyak. Tetapi, 4.000 sisa kuota permasi kemarin itu kebanyakan MAPL, PIK, dan BK. Sedangkan di data kami, untuk data PIK, BK, dan PIK itu tidak ada. Malah yang melunjak, yang upload itu PKWU dan Bahasa Inggris Pak. Kenapa PKWU ini bisa upload? Karena kita tahu semua mata itu bisa mengambil mata pelajaran PKWU. Hanya PKWU yang bisa diambil oleh semua pelajaran. Jadi, pada lapangan yang mengambil PKWU, penumpukan yang lulus pasing di PKWU itu rata-rata di setiap provinsi sama, Pak. Tiga kali lipat dari jumlah sekolah, Pak. Jumlah sekolah negeri di kami itu sekitar 200. Ditambah SMK negeri itu 337. Sedangkan yang lulus PKWU saja 359. Itu yang pertama, Pak. Jadi, ada rasa tidak keadilan bagi yang lulus pasing di PKWU. Mereka sekarang sudah berpikir, aduh, saya masuk keranjang nih. Karena bagaimana untuk membaginya? Jadi, harapan kami di sini adanya linearitas, Pak, untuk PKWU dikembalikan kepada MAPL-MAPL sesuai ijazah mereka. Itu harapan kami. Agar bisa semuanya di-eskahkan atau teka per, itu yang pertama. Yang kedua, Bahasa Inggris. Bahasa Inggris, itu yang lulus pas Inggris, itu banyak, Pak. Sedangkan formasi tahap 1 dan tahap 2, itu tidak lebih dari 10% dari pelamarnya. Jadi, mau dikemanakan yang lulusan Bahasa Inggris. Dan yang ketiga, itu untuk swasta, Pak. Maaf, PKWU itu apa? Prakarya keberansahaan. Jadi, yang ketiga itu swasta. Swasta itu ada kecemasan di setiap daerah. Karena dia masuk ke kategori 4. Masuk ke kategori 4, ditambah lagi ada isu-isu observasi di sini. Jadi, ketika swasta tidak mendapatkan tempat atau ruang, dan selesai ini untuk penempatan yang prioritas 1 di tahap 2. Sedangkan yang BK, yang TIK, yang TIK, yang TIK, yang TIK, itu masih observasi. Ada ketidakadilan bagi mereka, Pak. Bayangkan, mereka yang belum ada kejelasan, Pak. Mereka harus sudah ada bertentangan dengan sekolah. Ada yang sudah dikeluarkan. Ada yang sudah tidak dihabiskan jam, ya. Karena dia setelah mengikuti tes pedagang ketiga. Sebelum terjadi adanya perubahan-perubahan-perubahan, mereka yakin, optimis. Mereka akan mendapatkan tempat, akan mendapatkan ruang. Tapi setiap daerah, itu permasalahannya sama. Ada yang tidak terkapir, Pak. Kami mohon, Pak, untuk masalah ini diberikan solusi. Ini semuanya di-eskalkan. Prioritas 1 semuanya di-eskalkan. Kami minta untuk semua prioritas 1, itu tidak ada lagi kejanggalan. Karena kami takut yang untuk yang prioritas 2 dan 3, itu masuk buluan daripada yang prioritas 1. Sekali lagi, Pak, kami mohon berikan kami solusi yang terbaik. Kami ingin semua mapel-mapel yang prioritas 1, baik negeri, baik sebuah-eskalkan. Kita berbeda ya, Pak. Kami ingin semuanya di-eskalkan. Terima kasih, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak, mohon izin menyampaikan kondisi dari keberadaan hasil audiensi kami dengan Dimas Pendidikan dan juga BKD Jawa Barat. Pertama, perihal kuota, Pak. Kuota berdasarkan informasi sementara, itu yang sudah dipoyeksikan dengan Kemendikbud adalah sejumlah 10.267, Pak. Sedangkan jumlah yang harus pasing grad adalah 10.397, artinya masih kekurangan 130 kuota. Waktu audiensi 1, kami mendapatkan informasi bahwa Kondai Jabar akan mengusulkan kuota untuk anggaran 2022 itu sebanyak 8.200-an, jika dijumlah dengan sisa kebutuhan di tahun kemarin, itu sekitar 13.000-an, Pak. Tetapi pas kemarin kita audiensi kedua, belum fix, gitu. Dari 10.267 itu nanti akan tambah atau tidak, gitu, Pak. Nah, kemudian, Pak, dari 10.397 guru yang sudah hulis passing grade di Jawa Barat, jenjang SMA sederajat, itu hanya, yang mendapatkan penempatan itu hanya berjumlah 6.425, Pak. Artinya, ada sekitar 3.792 tidak mendapatkan penempatan, gitu, Pak. Dan kemudian, hal ini diperjelas dengan penempatan yang hampir sama dengan Sumatera Selatan, yaitu dari jumlah yang lulus passing grade 10.000-an tadi, itu 9.300-annya tertumpuk di 18 mata pelajaran seperti prakarya perusahaan, bahasa Inggris, PAI, PJOKA, PPKN, dan seterusnya, Pak. Nah, jadi, memang kondisi untuk prakarya ini, Pak, kalau misalkan bijakan dari pemerintah untuk mereka yang harus passing grade, itu menunggu sampai kapan, gitu, Pak. Sedangkan perekrutan guru prakarya, itu baru 2 tahun terakhir, Pak. Kalau menunggu pensiun, berarti mereka itu harus menunggu, rekanya sendiri pensiun, berarti menunggu sekitar 15-20 tahun lagi. Gitu, Pak. Jadi, memang kebijakan yang betul, seperti yang disampaikan Pak Sumatera Selatan tadi, itu, satu kejanggalan dari teman-teman saya, teman-teman kami, guru swasta yang sudah PG. Ada yang bertanya, lulus PG SD ini kan berasal dari guru swasta, ya, Bapak, ya, yang dari SMP. Waktu pendaftaran, kami itu tidak bisa memilih berdasarkan mapel kami. Nah, jadi kami ini galau, Pak. posisi nanti, saat diangkat P3K itu, ya, kami ini ditempatkan di mana? Jika kami ditempatkan di sekolah asal, kami guru mapel, dari SMP, yang linear ke SD itu, banyak yang sudah di-resign, Bapak. untuk guru kelas yang PG di swasta itu ada 383, Bapak. Jadi, kalau untuk bercampur dengan guru mapel, ada 482. Untuk yang PG, selastanya saja di Kota Palembang. Itu saja, Bapak. Terima kasih. ini guru negeri yang always passing grades, sehingga keluar dari sekolah dan belum mendapatkan sekolah untuk melanjutkan pengabdian, nanti akan seperti apa? Apabila depodiknya sudah di-cut. Nah, itu yang pertama. Terus kemarin juga saya habis kunjungan ke BKD, ada kasus guru PHK 18 tahun mengabdi di PHK. Itu tanggapannya seperti apa dari Bapak Pimpinan? Dan saya akan kata-kata untuk demikian, Pak. Untuk efektivitas waktu melewajar, orang-orang diperaditaskan. Bisa planning A, bisa ya lintas-injang, seperti itu, atau gimana? Yang urusannya lagi, ya, nomor satunya itu masalah anggaran, Pak. Untuk apa yang kemarin di forum kami, itu ada 9.895 guru lulus passing grade, entah negeri, entah swasta. Dan kami mohon kepada Bapak Pimpinan, ya, kami di sini semua berharap pada Bapak, semoga kami di-esahkan secepatnya. Seperti itu, Pak.